Nah saya belajar yang pertama soal Abraham ini lebih jauh lagi, dengerin baik-baik, kelaparan, langsung ke Mesir, enggak, tanya Tuhan, dia coba pokoknya. Dia coba pokoknya kebutuhan apa, dia beri, dia diajar kan oleh Tuhan, dididik mulai kenal dengan dia, tapi memang betul, tidak ada satu pun yang mampu sebetulnya langsung mengenali Tuhan. Nah terhatikan apa yang terjadi, sejak dari semula manusia itu cenderungnya begitu, begitu kita merasa ada yang kurang, dicoba ditutupi. Coba buka kejadian saudara, fasal yang ketiga ayat tujuh, kejadian fasal tiga ayat yang ketujuh. Kejadian tiga ayat tujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ini manusia mencoba menjadi desainer sendiri, daun pohon apa itu? Dipakai untuk buat cawat. Enggak bisa. Manusia pernah mencoba menutupi ketelanjangannya. Anda tahu? The first designer in the world, and the best designer in the world, bukan Gianni Versashi, bukan Fendi saudara. Tapi adalah Allah sendiri. Dari mana tahu? Kejadian tiga ayat dua puluh satu, lihat the best, the first designer in the world, Tuhan sendiri. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan bahasa Amplified mengatakan itu long coat, nutup dari leher sampai di bawah lutut. Allah yang membuat, didesain oleh Tuhan. Pakaian pertama Allah yang mendesain buat kita. Mereka mencoba pakai cawat dari daun. Mengerikan sekali. Allah berkata, kalian sungguh lucu dan mengerikan. Ini model ide dari mana? Buang, 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 buang. Saya buat, buat kamu. Dia sembelih binatang. Lihat, darah dipercikkan. Dia mulai ambil kulitnya. Dia berkata, Gue desainer nomor satu. Dia buatkan, Tuhan buatkan rapi sekali, long coat, nutup dari bawah leher sampai bawah lutut. Tapi sekarang dunia makin miskin, sehingga makin naik, makin naik, dan makin kebuka karena miskinnya. Tapi ini pelajaran, saudara. Dengar ini baik-baik. Satu hari, kau akan bertemu dengan fakta, bahwa kau kekurangan sesuatu yang engkau harapkan. Jangan coba engkau tutupi sendiri dengan upayamu. Biarkan Tuhan yang melakukan bahagiannya. Saya mau cerita pengalaman ini, saudara. Tahun 1991, saya lagi berdoa di kamar, doa saya sendirian. Pada waktu itu gereja baru dimulai. Saya mulai gereja juga bukan dengan rela hati kok, saudara. Terus terang, Tuhan paksa saya. Karena saya ini sadar, saya ini bukan tipe gembala yang ideal. Saya ini counseling orang males. Besuk orang males. Ngapalin nama orang, enggak bisa. Itu kan tidak kriteria gembala kan lewat semua, saudara. Suruh buat gereja, saya bilang enggak lah, Tuhan. Saya bukan gembala lah. Berat, itu banyak gembala hebat-hebat. Saya buat apa buat gereja? Kacau kalau saya buat gereja. Baik enak penginjil, hit and run. Tabrak lari, ya kan? Bahan kotbah cuma tiga. Putrin seluruh Indonesia, beres. Nah, pendeta, waduh, saya itu pernah ketemu di... Dengan puluhan pendeta lah, dari penginjil beberapa tahun. Nginap di rumahnya, saya berkata, boring, membosankan. Ketemu orang-orang yang sama, wajahnya sama semua. Tiap hari kotbah kepada mereka. Bahan habis, saya berkata. Paling enak penginjil, hit and run. Tabrak lari, tabrak lari, kotbah tabrak lari. Paling enak kan? Pendeta itu susah loh. Menurut saya dulu, saudara. Bayangin ya, kotbah seminggu peringgu, kotbah. Kan? Senin, kotbah di pos PI-nya. Selasa, kotbah kaum wanita. Rebu, pendalaman Alkitab. Kemis, doa malam. Jumat, kaum pria. Sabtu, kaum muda. Minggu, kotbah lagi. Ketemunya orang yang sama. Bayangin. Jadi itu bahan dari mana, coba? Akhirnya, ngelantur ke sana kemari. Saya berkata, membosankan. Tidak pernah kemana-mana. Nungguin jemaat. Iya, kalau jemaatnya cinta. Kalau kurang cinta, isu-supenter betul dia. Iya kan, saudara ya? Kalau kerja, wus-wus-wus. Gajinya, sering-sering-sering. Kebaikannya, nyaris tak terdengar. Kan sengsara. Enak penginjil. Bahan kotbah cuma tiga. KKR tiga hari sampaikan. Hari berikutnya, pindah kota lain. Belum pernah dengar kotbahnya. Dia kotbah yang sama lagi. Keliling kemana-mana. Enak. Saya berkata, jadi gembala. Saya bilang, pasti bukan suara Tuhan. Saya tengking dalam nama Yesus. Tapi akhirnya saya sadar, itu memang bagian dari yang Tuhan mau, saudara. Sekarang saya berkata, gembala itu enak. Penginjil itu kasihan. Beredar kemana-mana. Tidak punya tempat tinggal. Saya bilang, gembala itu enak. Dan yang dibangun kelihatan wujudnya. Penginjil itu enak. Tidak lihat apa-apa. Nah, tapi dalam pergumulan akhirnya saya menyerahlah. Siapa yang bisa tahan ketika Allah mau begitu ya. Dan tahun berikutnya saya lagi berdoa. Tahun ini saya lagi berdoa. Dan Tuhan ngomong begini kepada saya. Di kamar itu. Dia bilang, tahun berapa? Umur berapa Yusuf terima mimpi akan jadi penguasa? Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa tergenapi? Saya bilang umur 30 tahun. Berapa tahun dia harus nunggu? 13 tahun. Makanya kemarin saya berkata, baca seluruh Alkitab. Kalau Tuhan ngomong, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Dia bilang, ya sudah. Rugi, saudara. Rugi. Makanya baca Alkitab. Dan saya beritahu ya. Besok ada tes ringan buat saudara. Saya ingin mengerti saja. Anda ini mengerti tidak sih? Misalnya Yaakob itu punya anak berapa yang lagi. Kan perlu mengerti kan, saudara. Masa 500 itu kan jadi kacau. Saya ingin mengerti saja. Jadi belajarlah yang baik ya. Besok ada tes. Saya bocorkan rahasia. Sebetulnya tapi saya enggak apa-apa lah. Saya baik hati. Jadi dia berkata gini. Oke. Secara rohani, kelompokmu ini aku lahirkan tahun berapa? Di mana kau lahir baru? Saya bilang tahun 79, Tuhan. Kalau begitu tahun depan, bulan Maret, berapa tahun? Saya berkata, persis 13 tahun, Tuhan. Dia berkata, bagus. Maret 92. Aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Enggak dijawab, saudara. Saya tanya, saya berdoa, apa Tuhan? Enggak dijawab. Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Seringkali, saudara. Saya keluar dari kamar, saya ngomong istri saya. Waduh, Tuhan baru ngomong. Apa dia ngomong? Nah, waktu itu kami jemaat masih kecil sekali, saudara. Dan lemah kondisinya, lemah sekali. spiritually dan financially keuangan, semuanya lemah. Dan saya berkata, Tuhan ngomong gini, gini, gini. Dia bilang, apa yang besar itu apa? Enggak tahu, saya berkata. Terus istri saya memberikan nasihat bagus. Dia bilang, itu bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Sebab kamu sudah ngomong bulan dan tahun. Kalau enggak terjadi apa-apa, bahaya. Sebab antara nubuat dan lubuat-buat, mirip, saudara. Nubuat dan lubuat-buat itu kan hampir sama. Kalau satunya dari Tuhan, tentunya kita yang buat sendiri. Dia berkata, kalau kamu ngomong ke orang, nanti enggak terjadi apa-apa, orang berkata, sesat abis semuanya. Saya pikir, nasihat bagus. Dan saya kata dengan teman-teman saya, waktu itu saya ceritakan. Mereka menanggapi, tapi juga mereka bingung. Ini apa maksudnya? Dan mereka juga memberikan nasihat yang sama, bagus, tapi jangan omong orang-orang. Itu nasihat yang baik sekali. Saya berkata, oke. Tapi saya enggak tahan. Saya cerita ke orang-orang, tetap, saudara. Bahwa Tuhan akan buat yang luar biasa. Kapan? Maret 92. Sampai waktu itu berlalu, 91, sampai 92 masuk, Januari, Februari, enggak terjadi apa-apa. Pada awal Maret, saudara, saya sudah agak lupa dengan itu sebetulnya. Tiba-tiba, saya ke Jakarta ya, teman saya ngomong gini, Pak, Pak lihat itu sudah makin banyak anak-anak muda yang ikut dalam gereja Bapak ini. Saya bilang, iya, betul juga. Dan waktu itu ada teman-teman kayak, yang beberapa dari full timer kami hari ini adalah mereka yang dimenangkan pada tahun itu, dengan kegerakan pelajar yang walaupun kecil, tapi cukup bagus, saudara. Dan dia berkata, kenapa Bapak tidak sewa ruko saja, kemudian untuk ngembangin kantor, karena kantor sudah terlalu sempit untuk dipakai. Saya berkata, itu ide bagus ya. Lalu kami pulang Semarang, saya ngomong dengan teman-teman, ini ada ide begini. Mereka setuju, kami coba berdoa, terus ada teman yang baca surat kabar, eh ada tempat dijual. Waktu kami lihat, itu gedung yang kami pakai sekarang. Gede kan, saudara. Saya berkata, dulu saya berkata, itu gede sekali, dulu saya berkata, itu gede sekali. Sekarang saya berkata, kurang gede ini ternyata tempatnya. Orang itu sudah berkembang, ya, Anda ngerti. Dulu saya masuk, saya bilang, waduh ini kapan, ini menuhin tempat ini kapan? Saya berkata, terlalu gede sekali buat kami. Nah, singkat cerita, coba ngomong dengan yang punya, dia mau jual. Coba diskusi harga. Kita nggak punya uang. Rundingan, 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 dapat harga bagus. 265 juta. Zaman itu juga. Lalu kita berkata, baik, kita akan berikan uang muka, tapi nanti syaratnya gini, kalau izinnya keluar, baru pelunasan. Kalau nggak bisa jadi gereja, nggak bisa dibeli. Saya kumpulkan jemaat, saya beritahu, mari kita berkorban, kita mau punya gedung sendiri, wah, semua semangat. Kumpulkan uang. Semangat sekali. Ngumpul luar biasa. Dengan jemaat kecil yang lemah itu. Ajaib sekali, saudara. Kumpul berapa? 5 juta. Sisanya tinggal, 260 juta. Ini bahasa iman, saudara. Bahasa iman. Jumlahnya sama. Cara ngomongnya harus berbeda. Anda harus ngerti ini. Daripada bilang, ya, cuma 5 juta. Masih kurang 260. Kan jauh. Saya berkata, saya berkata, luar biasa. Sudah berhasil terkumpul 5 juta. Tinggal, 260 juta. Saya berikan ke yang punya gedung, dia mau terima itu. Ngurus izin, saudara. Ajukan izin ke wali kota. Dua minggu setelah surat masuk, kantor wali kota telpon kantor kami. Dia bilang, saya mau ketulang penderitanya dan pemimpin gerejanya. Di kantor saya sekarang. Ngadep kantor wali kota. Wali kota yang lama, bukan yang sekarang. Ngobrol, tidak sampai 10 menit. Saya bilang, Pak, ini kami ada jemaat, tidak punya gedung. Oleh berkat Tuhan, kami bisa mau beli gedung. Mohon, Pak, izin dirubah fungsinya. Jadi tempat itu, saya akan roll skit. Roll skit, saya berkata, minta diubah jadi gereja. Dia lihat dokumentasinya. Dokumen-dokumen dan segala macam. Dia berkata, ya sudah, boleh. Disposisi. Dia ngomong, boleh dipakai sekarang. Kalau ada orang tanya, beritahu, wali kota sudah setuju. Bahwa keseketarisnya, kaget, saudara. Hari berikutnya, Sospol telepon kami. Dia berkata begini, Pak, ini kebalik. Aturannya kebalik. Harusnya dari bawah, naik, terus kemudian sampai Sospol, sekian belas departemen setuju, Sospol oke, naik wali kota, tinggal tanah tangan. Tapi ini kebalik, wali kota kok ada tangan duluan, dia berkata, lah tapi karena Bapak sudah setuju, kami setuju pokoknya. Ikut. Itu hebatnya Indonesia. Saya makin cinta Indonesia. Indonesia. Itulah Indonesia. Nggak harus tahu. Nah, akhirnya dia keluarkan swap Sospolnya. Dia bilang, tempel di depan geriza, Pak. Dan boleh pakai untuk kebaktian, kalau ada orang tanya, beritahu Sospol setuju, wali kota setuju. Sudah, sudah, kita mesti bayar Rp260 juta, tidak punya duit. Nah, ini kesalahan yang saya buat. Saya minta Anda perhatikan, dan jangan diulang. Sebetulnya, kalau Anda perhatikan, itu kan Tuhan yang berjanji, memberikan itu. Dan, tanda tangan jual beli itu terjadi pada akhir Maret. Persis, 13 tahun kemudian. Tuhan berikan gedung itu. Buat kami, itu besar waktu itu. Ijen keluar, total hanya butuh waktu 2 bulan, karena itu kena pemilu waktu itu. Ijen keluar dalam 2 bulan, dan tanpa ini, semua clean, bersih, tidak pakai apa-apa. Jadi bayangkan ya, gedungnya dapat, izinnya keluar. Karena ini yang seringkali orang berkata paling susah. Tuhan beri. Sekarang tinggal satu saja, uangnya. Nah, di situ kami buat kesalahan. harusnya, sekarang saya bisa mengajari orang, karena dari kesalahan ya. Harusnya, saya berlutut dengan teman-teman, Tuhan sekarang berkati kami, supaya bisa bayar gedung itu. Tapi, kami buat kesalahan. Bukannya berdoa, minta ke Tuhan, malah, noleh kanan, noleh kiri. Ada bank, yang direkturnya, dulu teman kami, bertobat bareng, saudara. ketemu, lalu dia berkata, wah saya bisa bantu. Berikan pinjaman. Wah, kita berkata, ini dia berkat Tuhan. Berkat kalau dari ngutang itu bukan berkat, saudara. Alkitab berkata, orang yang berhutang, jadi budak orang yang ngutangi. Tapi, kita memang belajar dari kesalahan. Saya ceritakan semua yang pernah kami buat, kekonyolan yang pernah kami buat, dengan harapan, Anda jangan ngulangi minimal, saudara belajar dari rambu-rambu ini. Ya, tapi kadang-kadang, nggak bisa juga, tetap orang jatuh di tempat yang saman. Dan akhirnya, hutang. Dalam waktunya dua minggu di-approve, ada approval-nya, uangnya turun, bayar dengan 200-100 juta. Lalu, itu gedung dalam keadaan rusak. Harus di-renovasi. Dana mulai mengalir, saudara. kita harus pecah dua, sebagian untuk membayar angsuran bank, sebagian renovasi. Dan ternyata, makin lama, makin berat. Situasinya, pada waktu itu kita lagi bangun. Nah, ini yang terjadi. Di tengah-tengah kita lagi bangun, Pak Yusak itu datang dari Ungaran sini, dia mau pulang ke Bandung, mampir ke Semarang, cariin saya. lalu kemudian, dia masuk gedung, dia melihat-lihat, wah bagus, 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 bagus. Terus dia panggil saya, dia bilang gini, ini ada pesan Tuhan buat kamu. Oh iya Pak, apa? Saya hormati dia, saudara. Dan dia berkata begini, Tuhan berkata, kalau kamu bergantung kepada manusia, membayarmu berat. Kalau kamu bergantung kepada Allah, Tuhan akan tolong kamu. Sebab ini utang aja sudah keliru. Tapi kalau kamu nanti bergantung ke manusia, kamu akan kesulitan untuk membayar gedung. Ya, saya iya, tapi dalam pikiran kita ngomongnya apa? Ya sudah ngerti dong, kita kan harus bergantung ke Tuhan. Ya kan? Ngerti kan, saudara? Teorinya kita ngerti. Nah, watch. Apa yang terjadi, saudara? Dua minggu setelah itu, saya diundang retret di Jakarta. Kotbah di Jakarta, selesai break waktu itu, didatangi saya oleh seorang. Orang ini adalah managing director sebuah grup besar. Saya nggak perlu sebut namanya, saya sebut Anda langsung ngerti. Grup ini terkenal di Indonesia. Konglomerat. Gede sekali. Saya nggak kenal dia. Teman saya ngerti. Wah, Pak, ini adalah otaknya dari grup ini sebetulnya. Ini orang jenius begini, begini, begini. Orangnya baik sekali. Dia counseling akan hidupnya. Dia cerita-cerita. Kami dekat. Lalu kemudian dia undang saya, Pak, kalau ke Jakarta mampir dong ke kantor saya. Ngobrol, Pak. Ya. Saya ke Jakarta, mampir ke tempat dia. Kami diajak makan siang. Makan siang, sama-sama setelah ngobrol panjang lebar, dia tanya. Nah, dia tanya. Pak, Bapak ada proyek apa yang mungkin kami bisa ambil bagian membantu? Lalu saya tidak ngajukan apa-apa lho. Dia tanya. Tanya kan dijawab, saudara. Saya jawab ya. Oh, ada. Lalu ada. Kayak Jon Afan sini kemarin. Pastor, kamu punya proyek apa tahun depan? Ada. Radio. Bedanya, yang kedua itu saya sudah belajar. Dia boleh tanya, dia boleh janji, jangan bergantung ke dia. Anggap saja tidak ada. Bergantung ke Tuhan, malah datang duitnya, saudara. Yang pertama, masih goblok. Tidak ngerti. Dia tanya. Dan ini orang tulus, saudara. Saya tidak nyalahkan dia. Saya percaya itu bagian dari pendidikan Tuhan buat hidup saya. Saya tidak nyalahkan dia. Yang ngomong begini. Ada proyek apa? Oh, ada. Saya berkata. Kami baru beli gedung, masih ada utang, dan kemudian renovasi. Nah, butuhmu berapa? Oh, nanti kami hitungkan. Dia berkata gini. Gini dia, Pak. Kami ini, grup kami ini baru bantu seorang pendeta. Sebut namanya. Kalau saya sebut, Anda masih ngerti. Dia itu kami bisa ngumpulkan 6 miliar, Pak. Saya bilang 6 miliar. Saya hanya butuh waktu itu 10 persennya. Jadi cuma batuk, keluar, saudara. 6 miliar tahun itu. Gila. 6 miliar. Jadi dia ngomong, 6 miliar, Pak. Jadi caranya gini, Pak. Bapak buat proposal, kirim ke saya. Nanti saya yang kerjain, Pak. Waduh. Teman-teman di Semarang berkata, Wah, gitu ya? Iya. Ngomong sendiri, ngomong. Jadi saya buat proposalnya. Saya buat proposalnya. Seindah mungkin, saudara. Nah, ini saya ngomong kepada saudara. Masih goblok, kan? Saya kirim proposalnya. Nah, ini yang terjadi. Makanya ya, hati itu tipis, saudara. Tipis. Otak kita ini penuh dengan teori firman. Tapi apakah turun sampai ke hati, itu urusan berbeda. Saya kirim proposalnya. Lalu hati saya, apa yang itu? Mengharap. Saya tunggu-tunggu teleponnya. Saya tunggu reaksinya. Kok nggak ada jawabannya? Apakah lupa? Menurut saya, dilupakan Tuhan, saudara. Menurut saya. Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu. Tanpa sadar, hati saya sudah mulai condong ke manusia. Padahal saya diingetin. Kamu kalau berharap ke manusia, bayarmu susah. Dan betul, saudara. Sejak saat itu, keuangan macet. Demes. Tetap nggak sadar, kalau sadar kan bertobak langsung selesai. Nggak, saudara. Dengan berbagai cara, tetap berusaha nutupi kekurangan. Akhirnya, betul kata firman, dosa, beranak dosa, dosa, tumpuk dosa, kesalahan, tutup dengan kesalahan. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, makin gede lubangnya, masuklah kita di dalam lubang. Itu saya alami. Coba buka firman ya, supaya tambah jelas buat kita. Yiremiah 17, ayat 5-8. Tak terusin, saudara ya. Nanggung nih, nanggung. Saya kalau berhenti nanti repot. Yiremiah 17, ayat 5-8. Yiremiah 17, ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak hulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, amen. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ketika hati saya condong ke orang, habis, saudara, langsung. Dan itu tidak membuat bertobat. Butuh waktu buat Tuhan. Dia berkata, oke, kamu memang belum mengerti, ya saya ajari kamu. Sampai setengah mati, saudara. Dan itu gedung, saya beritahu apa adanya, nyaris di sitabang. Karena ada titik di mana kami bahkan tidak bisa bayar bunganya sampai 6 bulan, saudara. Bayangin. Nyaris. Tapi kalau Tuhan punya maksud, dan kita mau dididik, dia selalu tepat waktu tolong kita. Nah, belajar. Kalau Anda punya kesalahan, akibat dari kesalahanmu, jangan ditutup-kutupi, saudara. Lebih baik kembali bertobat. Selesaikan dengan Allah dulu. Selesai, dia akan buka jalan buat kita. Saya dulu goblok sekali. Bukanya bertobat, cari jalan, saudara. Aduh, mengerikan. Dan keadaan kami parah, dan saya berkata, kalau bukan Tuhan campur tangan, habis. Kita gak punya apa-apa lagi hari ini. Tapi Tuhan luar biasa. Amen. Abraham pergi ke Mesir. Nah, perhatikan. Orang yang di luar kehendak Tuhan, perasaan amannya hilang. Dan dia ngomong sama istrinya, dan kalau nanti saya buktikan, nanti pakai verman ya, itu bukan kali pertama dia minta istrinya, ngaku sebagai saudara. Sebetulnya, sebelum berangkat, dari Mesopotamia, sudah pernah ngomong begitu, Abraham. Nanti saya buktikan pakai verman. Jadi ini bapak segala orang beriman ini, pengecutnya itu luar biasa. Tapi dipilih Tuhan. Anda boleh konyolnya kayak apa, dipilih Tuhan. Beres ujungnya. Tenang aja saudara. Yang penting itu, kata akhirnya. Saya dulu di TV, kalau kecil, cokok nonton film Batman. Batman itu dibuat dua seri. Minggu pertama, setengah jam, dia kalah. Setengah jam berikutnya, minggu berikutnya, dia mesti menang. Saya berkata, yang penting itu, akhirnya seperti apa. Amen. Kita ini, pemeran utama. Mesti menang saudara. Kalau kita mati, game over, pertandingan selesai. Tidak bakal kalah, karena Tuhan bersama dengan kita. Cuma proses kebanting-bantingnya, ini yang repot saudara. Karena kita ini goblok. Semua kita ini goblok. Kita bukan orang jenius kok. Tapi saya percaya, kalau orang sebetulnya ya, hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, rasa amannya tinggi. Lihat Yohanes 8, ayat 29. Yohanes 8, 29. Silahkan, Victor. Yohanes 8, 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amen. Kalau kita berbuat apa yang berkenan, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Abraham mencoba menyelamatkan diri, menutup akan kekurangannya, kelaparannya. Alkitab berkata, he went down to Egypt, dia kemudian turun ke Mesir. Nah, apa yang terjadi saudara? Betul, pada waktu itu dia selamat, istrinya dikembalikan Tuhan, dalam keadaan utuh, dia dilimpai Firaun, banyak harta. Tapi, dia lupa satu hal. Di antara pemberian Firaun itu, ada satu orang yang ikut diberi, yaitu Buddha yang berasal dari Mesir, namanya, Hagar. Orang yang mencoba untuk menutupi kekurangannya, dengan upaya manusianya sendiri, dan tidak mengizinkan Allah yang menutupi akan kelemahannya, lewat penebusannya, dari semua upaya itu, akan ada satu faktor yang kelap, justru akan jadi bom waktu dalam hidupnya. Dan orang itu adalah Hagar. Lihat hari ini, di Timur Tengah masih perang seperti itu, oleh karena satu kali Abraham buat kesalahan dia ke Mesir, dan lihat hari ini Hagar dan Ismail lahir, dan perang sampai hari ini, belum bisa diselesaikan. Belajar ya, kalau kita pernah buat kesalahan, tindakan keliru, jangan ditutupi dengan berbagai tindakan lain, untuk menutupi kesalahan kita. Pertobatan selalu merupakan jalan terbaik, untuk kembali kepada jalur yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya mau lihat, aja Anda bergerak lebih jauh. Buka sekarang kejadian fasal 20, ayat pertama, sampai 18. Tolong bacakan Victor, lihat saudara sekalian, dia ulangi lagi, kebodohan dan kepengecutan yang sama. Di sini Anda akan belajar melihat, bahwa sebetulnya, sebelum berangkat pun dari Ur Kasdim, sudah ngomong yang sama kepada istrinya. Perhatikan saudara. Jadi 20, ayat 1-18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abi Meleh, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abi Meleh dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abi Meleh belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang Nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kesokan harinya, pagi-pagi, Abimelech memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelech memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang engkau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang engkau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelech kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelech mengambil kambing domba dan lembu sapi hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelech berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu seribu syikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelech dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelech. Karena Sarah, istri Abraham itu. Saya mau kasih Anda perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Saya punya satu teori. Anda harus menguji. Saya Anda doakan. Tapi ini yang menurut saya keyakinan saya pribadi. Alkitab berkata Sarah itu mandul. Menurut saya, saudara ya. Salah satu minimal, salah satu faktor kenapa Sarah mandul adalah karena perkataan Abraham sendiri. Ingat sebelum mereka pergi, dia sudah ngomong kepada Sarah. nanti kita mau pergi ya. Kemanapun kita akan bergerak, ngomong sama orang, kamu saudaraku. Ini orang egois. Maunya istri cantik, tidak mau resikonya. Ngerti? Dia berkata, kamu kan cantik. Nanti orang kepengen punya istri kamu, aku dibunuh. Jadi, untuk mengamankan dirinya, berlindunglah dia di belakang punggung istrinya. Kalau mati, lu mati duluan lah. Tidak. Tidak.